Pemirsa sebajak tujuh korban meninggal dunia berhasil dievakuasi dari lokasi timbunan longsor di jalur Cipanas akibat gempa ciancur. Proses evakuasi sempat dihentikan pada malam tadi dan akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Informasi selengkapnya sudah adarkan Sheeha Alhadar di jalur puncak Cipanas, Jawa Barat. Selamat pagi, Sheeha. Apakah evakuasi sudah dilanjutkan pada pagi hari ini? Update evakuasi ternyata telah dilanjutkan oleh pihak tim evakuasi sejak malam tadi. Tepatnya pukul 2 dini hari dan update terbaru yang baru saja kami dapatkan dari tim evakuasi adalah ditemukannya satu jenazah yang belum teridentifikasi jenis kelaminnya pada tadi sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Sehingga menjadi jumlah total korban yang meninggal dunia hingga pagi hari ini menjadi 8 orang. Dan untuk evakuasi sendiri saat ini masih terus berjalan dari 2 titik, yakni dari titik utara maupun titik selatan, di mana terdapat 8 alat berat yang disediakan oleh PUPR dan BPBD Jawa Barat. Yang tadi malam hanya 2 alat berat namun pagi hari ini ditambah menjadi 8 alat berat di titik utara. Begitu dan juga ada juga 6 alat berat yang mulai menyisir dan membantu evakuasi dari titik selatan. Sehingga saat ini evakuasi sedang berjalan dari 2 arah yang berlawanan untuk membantu mempercepat proses pengerukan jalan longsor dan juga evakuasi bagi korban-korban yang kemungkinan masih tertimbun di bawah reruntuhan dari pohon-pohon maupun tanah ini. Dan untuk dari kondisi dari lokasi longsor ini sendiri saat ini sudah mulai terbuka untuk pejalan kaki. Jadi untuk pejalan kaki sudah bisa menyusuri jalur dari arah utara ke selatan. Namun untuk jalur bagi kendaraan bermotor baik itu motor kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 masih belum bisa dilewati sehingga pihak kepolisian mengalihkan jalur melalui cikalong, jonggol, ataupun juga sukabumi api. Dan kurang lebih pagi hari ini terdapat 200 orang yang hadir untuk membantu proses evakuasi ini. Tadi saya mendapatkan informasi dari Kombes Pol M. Hidayat dari Dirpam Movit dari Polda Jabar. Ia mengungkapkan bahwa proses evakuasi diperkirakan akan terus dilanjutkan hingga sore hari nanti dan kemungkinan akan selesai sekitar sore nanti. Abdi dan juga tadi malam Menteri PUPR Basuki Haji Mulyono sempat hadir di lokasi sekitar pukul 12 atau pukul 1 dini hari untuk ikut mengawasi dan juga memastikan bahwa proses evakuasi dan pengerukan jalan ini berjalan dengan lancar. Dan untuk listrik sendiri, Abdi tadi malam listrik sempat dipadamkan oleh pihak PLN karena memang khawatir akan terjadinya konsleting. Namun pagi hari ini listrik sudah mulai dihidupkan kembali oleh pihak PLN yang saat ini sudah ada 3 trafo yang berfungsi dan juga sudah 80% gardu dan juga pelanggan yang sudah pulih. Begitu juga sama halnya dengan sinyal handphone yang tadi malam memang sempat tidak ada sama sekali namun pagi hari ini sudah mulai normal kembali. Dan kondisi dari gardu-gardu yang rusak berat juga sudah mulai diperbaiki baik dari pihak PLN maupun dari pihak di PAMOVIT sudah mulai memperbaiki gardu-gardu agar membantu proses evakuasi ini sendiri. Begitu Abdi. Baik Sheha, proses evakuasi di sana ini masih berlangsung selain untuk membuka jalur dan juga membersihkan mata liar longsor. Apakah memang masih ada korban yang diduga tertimbun di sana Sheha? Baik Abdi, untuk korban yang diduga tertimbun saat ini memang masih belum bisa dikonfirmasi namun kemungkinan masih ada beberapa kendaraan yang masih tertimbun seperti halnya sekitar subuh tadi sekitar jam 5 pihak tim evakuasi telah menemukan 2 kendaraan bermotor yakni kendaraan roda 2 yang ditemukan tertimbun dan juga satu jenazah yang ditemukan hancur sehingga tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya. Dan untuk perkiraan korban yang tertimbun juga masih belum bisa dikonfirmasi karena memang di sekitar jalur longsor ini terdapat beberapa saung-saung atau warung-warung yang biasanya digunakan bagi orang-orang yang melewati jalur ini untuk beristirahat maupun makan Abdi sehingga masih belum ada yang bisa memastikan kira-kira ada berapakah korban ataupun kendaraan yang pada saat ini masih tertimbun dari tanah longsor cuma memang dapat bisa kita lihat di sini tanah longsor yang tadi malam menimbun hingga ketinggian 8 hingga 9 meter pada pagi hari ini sudah mulai merendah yang artinya memang proses evakuasi juga sudah terus dilaksanakan oleh tim evakuasi untuk memastikan menemukan korban-korban yang kemungkinan masih tertimbun di bawah keruntuhan tanah ini Abdi Sheha, 8 jenazah yang sudah ditemukan dari hasil evakuasi ini dilarikan ataupun dibawa ke rumah sakit mana untuk dievakuasi atau diidentifikasi? Abdi terakhir informasi yang kami dapatkan tadi malam 5 jenazah yakni 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang dimana salah satunya diduga masih bersekolah telah dibawa ke RSUD Cimacan yang lokasinya kurang lebih sekitar 10 km dari kejadian longsor ini untuk 3 orang lagi kami masih belum mendapatkan informasi kemanakah jenazah-jenazah tersebut dibawa namun tadi Kombes Vol M. Hidayat memang mengungkapkan bahwa mereka akan dibawa ke RSUD terdekat untuk diidentifikasi baik jenis kelaminnya maupun orang-orang tersebut dan hingga saat ini juga memang sudah ada beberapa masyarakat yang datang ke sini kemungkinan mereka ingin melihat proses evakuasi ini dan juga kemungkinan masyarakat-masyarakat yang ingin mencari keluarganya yang mungkin masih menghilang mereka biasanya akan datang ke RSUD Cimacan karena itu adalah RSUD yang paling dekat dari lokasi terjadinya longsor ini Abdi Jurnalis MGN Sheeha Alhadar Terima kasih atas informasi di laporan Anda langsung dari kawasan Jalur Puncak Cipadas Jawa Barat Selamat kembali bertugas Terima kasih atas informasi di laporan Anda